selamat menikmati pasti bunda-bunda ada beberapa yang belum tahu manfaat dari Clody ini ya jadi manfaat dari Clody ini adalah pertama reusable jadi bisa digunakan berulang kali tidak sekali pakai langsung buang yang kedua adalah ekonomis jadi sekali beli bisa digunakan sampai umur dua tahun yang ketiga adalah eco-friendly itu ramah lingkungan tidak seperti diapers yang langsung dibuang dan bisa mencemari udara karena bakaran dari diapersnya yang keempat adalah adjustable size jadi bisa menyesuaikan dengan beberapa ukuran sesuai dengan besar babynya yang kelima adalah comfortable ini memiliki bahan yang lembut sehingga bayi terasa nyaman yang keenam adalah breathable jadi karena bahannya lembut dan terbuat dari kain kulit bayi bisa bernafas dengan baik tanpa adanya ruam tentunya seorang ibu harus pinter-pinter ya dari menghemat keuangan kemudian juga menjaga lingkungan dan tentunya menjaga kulit bayi agar tetap sehat nah salah satu caranya adalah dengan memilih Clody atau popok kain ini oke langsung aja review popok kain atau Clody nya disini aku punya Clody dua macam yaitu yang polos dan juga yang bermotif dari merek kian kuhui dan harganya juga cukup sangat-sangat terjangkau nanti link pembeliannya bisa dicek di description box ya bener-bener jadi aku punya beberapa Clody tapi merknya sama ya kian kuhui yang polos beberapa warna dan yang motif beberapa motif tapi ini untuk contoh jadi aku ambil satu-satu aja yang pertama ini dilihat dari ukurannya untuk yang polos dan yang bermotif terlihat lebih lebar yang polosnya ya daripada yang bermotif untuk bahannya ini tuh cukup halus bunda-bunda dan sama sih menurut aku dari yang motif dan yang polos nah ini kita lanjut untuk review yang motif jadi ini tuh ada beberapa motif bisa dilihat di samping atas sebelah kiri ya Nah di samping kanan dan kirinya itu terdapat dua kancing untuk bagian atasnya itu ada delapan kancing kemudian di bawahnya itu ada tiga kancing bawahnya lagi ada tiga lagi dan paling bawah juga ada tiga kegunaan kancing ini adalah untuk menyesuaikan besar kecilnya perut baby dan panjang atau pendeknya Clodynya karena untuk baby newborn itu kan kecil ya jadi bisa di kecilkan nah cara mengecilkannya itu seperti ini bun tinggal di klip-klip aja sesuai dengan ukuran babynya jadi ini tuh sangat mudah bun bisa disesuaikan dengan ukuran baby kemudian yang tadi udah disebutin ya manfaatnya jadi tuh mudah dicuci menghemat juga dan tidak membuat ruam pada kulit baby ini aku lihatin yang lebih jelas lagi nah kayak gitu bun lanjut kita lihat bagian belakangnya ini ada tertera dari tokonya yaitu satu keluarga nanti bisa dicek ya link pembeliannya di description box nah kayak gini belakangnya kemudian kita lihat bagian dalamnya untuk bagian dalamnya ini bahannya itu sangat halus dan mudah dicuci dan kalau dicuci terus misal satu hari gitu lupa nggak dicuci nah itu tuh nggak akan meninggalkan noda kayak misal bintik-bintik hitam kayak gitu kan biasanya kalau kelamaan nggak dicuci meninggalkan noda nah ini tuh nggak lanjut ya untuk yang kedua ini Clody untuk yang polos dan ini tuh terlihat lebih besar lebih panjang untuk kancingnya sama disampingnya itu ada dua kemudian di atasnya itu delapan nah dibawahnya juga ada masing-masing tiga ya Nah di belakangnya ini ada mereknya yaitu Queen ku hui kuan kuhui sorry nah bagian dalamnya ini juga sama seperti yang tadi halus dan juga mudah dicuci nah ini biar lebih jelas aku kasih lihat jadi itu lebih panjang yang nggak bermotif yang polos gitu nah ketika beli si di Clody ini nanti kita dapat satu insert nah ini dia insert bonus dari pembelian Clody nya jadi setiap satu Clody itu dapat satu insert ini tuh tipis banget panjang sih memang tapi tipis jadi kalau dipakaian itu harus dilipat dulu kayak gini biar pas di Clody nya dan karena tipis jadi mudah bocor nah cara masukinnya kayak gini Bunda memang agak susah sih kalau pakai dilipat kayak gini jadi agak ribet gitu karena kalau nggak rapi kan bikin nggak nyaman yak di baby nya itu nah kayak gini Bunda jadi harus bener-bener rapi ya biar nggak sering enggak cepat bocor terus juga baby nya nyaman karena menurutku ini tuh kurang insertnya jadi itu aku beli lagi yang bahannya tuh itu handuk dan isinya tuh 10 harganya itu sekitar Rp50.000an nah nanti untuk link pembeliannya bisa dicek ya Bund di description box kayak gini Bund bahannya jadi bahannya tuh anduk mikrofiber kayak handuk itu bahan microfiber dibandingkan dengan yang bonus itu sangat beda ya karena yang bonus ini tipis nah kalau yang bagian handuk yang handuk ini bahannya tuh bener-bener tebel karena tulisannya sih 5 layer gitu dan kalau dipasang juga pas di Clody nya nah kalau di ini sendiri tuh bisa dipakai maksimal 2 jam ya kestau aku ya pokoknya kalau udah penuh nah nah kekurangan dari Clody ini tuh eh sebenernya nggak terlalu bocor langsung basah gitu tapi pesingnya itu mah ada gitu masih ada pesingnya tapi ya lumayanlah untuk menghemat dan juga untuk mengurangi polusi udara karena bakaran diapers ya Nah ini kalau dipakaiin di Clody nya tuh pas ya Oke itu tadi review dari Clody atau popok kain semoga bisa membantu Bunda-bunda yang lagi cari Clody atau popok kain sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh